Pemirsa Bawaslu Kabupaten Tanjung Jambung Barat pastikan selama momen pencoblosan 14 Februari tidak terjadi gejolak atau kericuhan ketika pencoblosan yang berlangsung di setiap TPS namun hanya saja terdapat kekurangan surat suara di beberapa TPS. Divisi Penanganan, Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Tanjung Barat Masudin mengatakan, meski tidak terjadi gejolak maupun kendala yang berarti pada momen pencoblosan 14 Februari lalu bukan berarti pengawasan tidak dilakukan oleh Bawaslu Sejak pergeseran kotak suara dari TPS menuju pelurahan dan kecamatan pengawasan secara intens dan maraton terus dilakukan Bahkan nantinya ketika rapat peledo tingkat PPK tetap diawasi oleh Bawaslu dengan harapan ketika rapat pleno PPK berjalan aman dan kondusif Bawaslu Tanjung Barat Kalau untuk penawasan kita dari mulai hari ke pencoblosan serta sisi Alhamdulillah Dari keunturbanan wascam juga, BKD, banyak yang sudah berbicara itu dari TPS, dari keluarga, dari keluarga kecamatan, sudah sampai semua Alhamdulillah dari kemarin sudah sampai semua Untuk kendala itu adalah segala kendala yang mengikuti laporan-peseran alam dan banyak yang agak terlambat, tapi itu dimakumi Karena situasi kita waktu pemilihan juga lagi bisa lepas, ada percana banjir juga Lebih lanjut Masudin menambahkan, berbagai tahapan pasca pencoblosan ini cukup panjang Karena terdapat 1.020 TPS di tiga pas kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Barat Semua akan dilakukan rapat pleno oleh pihak PPK pada 17 Februari 2024 atau Sabtu pagi Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan